Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arizal Mahayuninus Bapak ibu saya ingin Membuat tutorial bagaimana Nanti untuk pelaksanaan PAS 1 Di SMP dan SMA Al-Azhar BSD Nanti untuk Menggunakan aplikasi G-School Jadi kalau mungkin ada Beberapa yang Yang masih mengingat langkah-langkahnya Karena di PAS Nanti kita rencananya akan ada Soal urayannya Jadi ada PG dan urayan Maka saya mau mencoba Review lagi gitu ya Bagaimana langkah-langkahnya Baik yang pertama adalah Bapak ibu harus mempunyai dulu Soal pilihan ganda Dalam bentuk Wordnya dulu ya Kita lihat dulu ya Oke untuk wordnya Ya untuk wordnya Jangan lupa Menggunakan Layout Atau page setupnya Ya Bapak ibu bisa Klik nanti di layout Dan di page setupnya Dicek Untuk marginnya Satu-satu semua Ya di top Bottom Left dan Right ini Satu semua Lalu untuk ukurannya Atau paper size nya 16 x 20 Minimal Kalau seandainya Bapak ibu Mempunyai soalnya Itu yang Panjang ke bawah Panjang Text nya Sama dengan Pertanyaannya juga Option-option nya Maka ini height nya Bisa ditambahkan Maksimal kalau gak salah Bisa sampai 30an Sampai 60an Juga mungkin bisa Seperti itu Oke Jadi ini untuk yang Custom size nya Jangan lupa 16 x 20 Nah Font size nya Font size nya Biasanya Digunakan 16 atau 18 Disini saya Menggunakan 18 Karena memang Masih bisa Terlihat dengan Masih Cukup Soalnya disini Masih kelihatan Jadi jarak antara Bawah nya masih lumayan Oke Kalau Misalkan Menggunakan 16 Gak masalah Baik Lalu yang berikutnya Jangan lupa Untuk Ada Yang Halaman pertama Atau halaman ganjil Itu adalah halaman soal Ini nomor 1 Soal nomor 1 Soal nomor 2 Halaman ketiga Soal nomor 3 Halaman ke 5 Ini saya bisa Buat 3 soal Bila ganda Halaman Yang 2 4 Dan 6 Ini adalah Pembahasannya Gitu Dari Soal yang sebelumnya Jadi seperti ini Jangan lupa Untuk Membuatnya Nanti Formatnya seperti ini Lalu Kita save Ke PDF Jangan lupa Soal PG Ini sudah ada Saya Timpas saja Nah Oke Untuk yang Urayanya Yang urayanya Bagaimana Yang urayanya Ada beberapa Opsi Yang Saya tawarkan Dan kalau Kalau seandainya Dalam soal 5 soal Urayan Itu Bapak Ibu Bisa dibuat Ini kan contohnya Ternyata Kalau 2 soal Maka cukup Untuk dibuat 1 halaman Satu halaman Gak masalah Dan Ternyata Kalau Diperhatikan Ditampilkan Ke siswanya Satu halaman Ini juga Masih jelas Untuk Huruf-hurufnya Itu masih jelas Saya sih Menyarankan Untuk Yang 5 soal Itu dibuat Dalam 1 Halaman Gak masalah Tetapi Kalau seandainya Ternyata Oh banyak Ada Ada Beberapa Ternyata Gak bisa Maka Saran saya Adalah Buatnya Perhalaman Jadi Sama seperti Yang Pilihan ganda Ini Kalau misalkan Soalnya Urayanya Ada 2 Ini saya Buat Halaman Pertama Soal Halaman Keduanya Itu Dikosongkan Bapak Ibu Halaman Keduanya Dikosongkan Jangan lupa Untuk Dikasih Nomor Nah Kalau untuk Urayan Karena Nanti Tidak Diacak Maka Silahkan Dibuat Urutannya Atau Misalkan Ditulis Nomornya Supaya Nanti Kekelihatan Nomornya Bagaimana Nomornya Boleh Mengurut Dari Yang Sebelumnya PG Tadi Boleh Juga Mulai Dari Satu Lagi Tapi Kita Kemarin Sepakat Untuk Membuatnya Urut Gitu Ya Nah Ini Kan Saya Sambil Mereview Kalau Bapak Ibu Nanti Menggunakannya Di Ulangan Harian Gitu Ya Oke Ini Saya Set Set Nomornya Itu Karena Tadi Pilihan Gantinya Tiga Maka Disini Mulainya Dari Empat Oke Untuk Soal Urayan Ini Empat Terus Lima Seperti Ini Oke Jadi Ada Lima Soal Tiga PG Dan Dua Urayan Seperti Ini Dan Untuk Pembahasannya Disini Jangan Lupa Dikosongkan Karena Memang Tetap Harus Menggunakan Format Ganjil Genap Menggunakan Format Ganjil Genap Dimana Di Gascol Untuk Pad Setup Sama Font Juga Sama Aturannya Tadi Menyesuaikan Dengan Yang Pidang Ganda Lalu Kita Save Dalam Bentuk PDF Jadi Bapak Ibu Soal Di Gascol PG Dan SI Terpisah Soalnya PG Dan SI Terpisah Dua File Baik Sekarang Kita Mulai Di Tahap Upload Ke Gascol Jadi Bapak Ibu Jangan Lupa Untuk Menggunakan Browser Silahkan Dibuka Browsernya Mau Chrome Mau Firefox Juga Boleh Dan Ketikan Disana Gascol .net Nah Kalau Tampilan Awalnya Pasti Masuknya Ke Student Jadi Masuknya Langsung Gunakan Sebagai Guru Nah Pastikan Email Yang Bapak Ibu Gunakan Email Yang Di Guru Ini Kalau Lupa Nanti Bisa Lupa Password Nanti Dilihat Di Email Biasanya Masuk Di Spam Untuk Meriset Password Kalau Seandainya Juga Nggak Bisa Juga Nanti Bisa Menghubungi Admin Oke Diklik Masuk Untuk Sistem Gascol Nah Seperti Ini Contohnya Nah Saya Akan Mencontohkan Untuk Membuat Barunya Berarti Diklik Bapak Ibu Bisa Klik Yang Garis Tiga Ini Lalu Diklik Tryout Di bagian Tryout Seperti Ini Seperti Ini Sudah Ada Soal Tryout Lalu Bisa Bapak Kita Akan Upload Soal PG Jadi Memang Untuk Yang Di Tryout Ini Adalah Kita Upload Yang PG Dulu Sorry Foldernya Folder UAS Ternyata Bukan Jadi Klik Soal PG File PG Kita Upload Seperti Ini Jangan Lupa Dibuat Deskripsinya Lalu Opsi Jawabannya Karena SMP Maka Opsinya 4 Seperti Ini Lalu Kita Kasihkan Kunci Jawaban Saya Kasih Kunci Jawaban Yang Nomor 1 Jawabannya B Nomor 2 Jawabannya C Nomor 3 Jawabannya A Tiga Nomor Sudah Disimpan Kunci Jawabannya B C Dan A Ada Di Lingkaran Sebelah Sini Untuk Nama Ini Bapak Ibu Bisa Tuliskan Soalnya Nomor Soalnya 1 2 Dan 3 Jadi Untuk Yang Dinama Bapak Ini Biasanya Soal Kenapa Ini Diperlukan Nanti Kalau Bapak Ibu Buat Dua Paket Dan Dijadikan Satu Maka Nanti Dia Akan Berurut Mengulang Lagi Dari 1 2 3 Nanti Kalau Ada Dua Paket Berarti Berikutnya 1 2 3 Lagi Jadi Nomor Satu Ini Ada Dua Paket Nanti Kalau Seandainya Dibuat Dari Dua Paket Canto Satu Paket Saja Soal PG Masuk Sudah Tiga Jangan Lupa Untuk Save Klik Save Disini Maka Sudah Tampil Disini Soal PG Seperti Ini Lalu Bagaimana Kita Mengujikannya Kepada Siswa Baik Saya Akan Ujikan Dulu Kepada Siswa Ya Diklik Disini Maka Kita Mulai Buat Judul Ya Judul Tes Soal PG Plus Urayan Seperti Ini Nah Kita Ganti Ke Kelas Mana Yang Mau Di Karena Disini Saya Belum Ada Kelas Maka Saya Harus Membuat Dulu Kelas Oke Oke